Oke Jadi setelah beberapa hari Kita lakukan karantina juga Di tempat yang kering Nanti akan muncul Yang seperti ini Dilihat ya Muncul yang seperti ini Jadi tunasnya sudah mulai Tumbuh Akan muncul yang seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sobat-sobatani Jadi pada video kali ini Kita akan membahas Bagaimana cara membuat Bibit Labu siang yang terbaik Yang super Yang paling bagus Jadi agar labu siang itu berbuah lebat Dan cepat berbuah Ada tips Bagaimana cara membuat bibit Yang bagus Yang paling baik Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan Yaitu Kita memilih Memilih buah yang seperti ini Kita harus sortir dulu Kita cari dulu Buah yang paling besar Di antara rombongan ini misalnya Nah ini adalah labu anggur ya Labu siang anggur maksudnya Kita akan memilih bibit labu siang anggur Yang seperti ini Jadi kita pilih Kita sortir dulu Kita pilih yang paling besar Yang paling bagus Dan nantinya kita akan olah Oke Untuk persiapan saja Nantinya Untuk satu lubang Biasanya kita memakai Tiga sampai lima Buah Atau lima biji maksudnya Maka dari itu Kita pilih sebanyak mungkin Dan yang bagus-bagus Seperti itu Mungkin di antara Ada empat ini Kita ambil dua Ini dan juga ini Oke ini adalah Oh ini jatuh Oke kita nanti kalau jatuh Langsung Ambil saja Dan ini ada dua Yang satu ini ya Yang besar Yang paling bagus Karena nantinya kita akan Jadikan bibit Oke seperti itu Ini yang biasa Yang hijau Ini kita sudah Kita sudah nemu lagi ya Oh mungkin satu Oh ini belum Nah ini mungkin Ini juga belum ya Oh itu Kalau itu Berarti hanya satu saja Yang kita pilih Ini yang paling bagus Dan ini yang paling besar Oke bisa dilihat ya Teman-teman Oke Kita ambil saja Aduh 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 Wuh Jatuh semua Malah Oh Oh ini ya guys Oh ini Ini adalah Labu siam Hasil perkawinan kita Kemarin Yang sudah jadi Alhamdulillah Ini adalah Labu siam Ungu Anggur Seperti itu Minimal itu Biasanya lima Lima atau empat Biasanya seperti itu Bagus sekali pokoknya Nanti bagaimana Cara mengawinkannya Juga nanti Kita akan jelaskan Seperti itu Oke Jadi setelah kita Mendapatkan buah Yang tadi kita petik ya Kita Persiapkan ini Jadi Untuk labu siam Kita Itu ada Empat jenis Yang pertama Yaitu labu siam Hijau biasa Ini bisa dilihat ya Ini hijau biasa Ini hijau biasa Kemudian Ini adalah Labu ungu Ungu yang berbuah satu Saja Dan ini yang berbuah satu Juga Kemudian Ini adalah Labu anggur Ini labu anggur Yang berbuah Biasanya Paling sedikit Itu empat Paling banyak Sampai lima belas Pertangkainya Ini Kemudian Ini adalah Labu siam Hasil perkawinan silang Antara Labu siam anggur Dan juga Labu siam Hijau Biasa Seperti itu Jadi ada empat jenis Nanti Kita akan jelaskan Mungkin untuk penyilangannya Proses pembuatan Bibit silang Agar seperti ini Mungkin Di video Yang lain Karena Terlalu lama juga Yang akan kita bahas Yang pertama Itu untuk Pembuah petan Bibit unggul Agar cepat berbuah Buahnya lebat Awet Sampai bertahun-tahun Bagaimana caranya Yaitu Jangan langsung Kita eksekusi Nanti kita eksekusinya Kita jelaskan Di selanjutnya Jadi jangan langsung Di eksekusi Kita letakkan disini dulu Kita tata Kita tata Untuk persiapan Misalkan ya Jadi gini Persiapannya Upamanya Kita mau menanam Sepuluh Bibit Misalkan Sepuluh biji Kita mempersiapkannya Lima belas Soalnya nanti Pasti ada yang Biji yang tidak beres Pasti ada biji yang tidak beres Jadi Kita persiapkan Kita tata seperti ini Kita tempatkan Selama beberapa hari Di tempat yang kering Agar nanti Muncul yang Bibit-bibit Yang nanti Setelah Letakkan di tempat kering Oke Oke ini Setelah beberapa hari Kita melakukan karantina Bintik-bintik yang Seperti ini ya Sudah muncul Apa Tunas Tapi kalau yang Kayak gini Kita lakukan ini Untuk Apa namanya Pengolahannya ini lain ya Untuk Nanti eksekusi Dengan cara yang lain Kenapa Kita harus melakukan Karantina selama beberapa hari Itu fungsinya Fungsinya agar Kita tahu Mana bibit yang unggul Mana bibit yang bagus Mana bibit yang tidak Ketika bibit yang unggul Ketika bibit yang unggul Maka Tidak akan muncul yang Seperti ini Nah Ini adalah tanda-tanda Bibit yang Jelek Jadi kalau kita tidak Karantina langsung Dieksekusi Pasti kita tidak akan Tahu yang seperti ini Tapi kalau sudah Kita karantina Nah ini sudah Mulai muncul yang Seperti ini Sudah kita tahu Bibit yang Singat Bibit yang bagus Seperti itu Oke Langsung kita Eksekusi saja Oke Langsung kita eksekusi Jadi Seperti yang tadi Saya katakan Ada hal yang harus Kita persiapkan Yaitu ada tatakan Ini ada tatakan Ada pisau Ada keranjang kecil Kemudian Saya sudah mempersiapkan Air di bar kecil Juga ya Dan juga Ini ada tisu Nanti Fungsinya apa Nanti teman-teman Pasti tahu Oke Langsung kita lakukan saja Nanti Fungsinya yaitu Pisau Nanti ketika Kita akan langsung Keluarkan Isi bijinya Keluarkan Dengan cara yang Sangat hati-hati Jangan sampai tergores Sedikit pun Jadi Ada teknik Yang harus kita lakukan Pertama kita langsung Potongnya dari sini dulu Kita potong dari sini Kemudian kita Gelah Jangan langsung Gelah ke sini Nanti pasti Rusak sedikit Pas di bijinya Oke Langsung kita eksekusi saja Kita mulai saja Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 kasih teman-teman semua dan juga semoga bermanfaat Terima kasih telah menyimpan video kami jangan lupa like comment subrek agar kami itu semakin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat habiskan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh